Terima kasih Terima kasih Mungkin di video selanjutnya aja Berarti ini langsung aja, orangnya udah dateng? Langsung disambut nih Siapa orangnya? Bapak Seno Muhammad Seno Muhammad Seno Muhammad Salaman dulu Salim 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 Dingin juga tangannya Dingin banget lu, kenapa lu dingin banget lu Gue kalo dalam ase emang sering Keringetan Dingin Penyakit jantung Semoga enggak sih Ini adalah Seno Muhammad Eks Ini Youtube channelnya Ini Instagramnya Lu mau dimana? Youtube di sini IG di kirinya Berarti gini Gue juga pengen Youtube Youtube Ini Instagram Gue tuker sekarang Nah, bisa kan ya? Eh, ada kohos Jangan lupa Youtube, Instagram Satuin Usi dah tuh editor dah Nah, anda pikir sekarang gimana tuh Kerjaan aja bro Aduh Seno Seno Gimana tuh? Orang-orang pada nanya pasti Kenapa? Orang kok nggak ngundangnya Papa Muda Ini orang kurang paham Kurang paham Salah Salah Yang Papa Muda itu Hostnya guys ya? Iya, bukan gue ya Nanti Gue dikarenya Papa Muda lagi Kebetulan memang Kebetulan juga Calon Jangan asal Jangan preming awal-awal udah preming Sorry, sorry Enggak, lo santai banget bang Lo pake s**t bang Apa gimana? Kali ini kan bintang tamunya bro Oh, kawan banget Kita harus lebih santai Karena bro Aduh Gak gitu Gue pengen rebahan jadi ya Gitu Sorry, sorry Jadi kebawah suasana Seno Manggilnya Seno apa magic aja? Gue biasanya kalo temen-temen gue Yang dari luar game Manggilnya Seno Tapi kalo yang kenal di game Magic Lebih sering magic Magic Iya, iya Berarti Seno aja ya Tapi kadang gue juga gigitik juga sih Yaudah lah ya Dua-duanya apa sih? Dua-duanya aja mixing kan ya Pak? Oh iya, iya, iya Kita nanyain tentang Kesarian 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 dulu Walaupun Kayaknya sehari-hari Iya, sehari-hari makanya Pak Sehari-hari bareng juga Bareng juga Bareng juga Oke, mungkin kita tanya dari kesarian Selain bermain sama kita Ngapain nanya Nah, coba Gue kalo sekarang lagi sibuk ini sih Sebenernya belum sih Tapi minggu depan gue udah mau mulai masuk kuliah lagi gue nanti Oh Anak kuliahan deh Anak kuliahan gue betul Anak kuliahan Harus diselesaikan Mbak kuliahan Wah, gokil, gokil, gokil Trapsu Udah maaf Udah maaf, pengen omongnya udah abis dong Maaf, maaf Gue kebawa episode sebelumnya Apa ya? Oh kuliahan berarti? Iya, kuliahan Lu semester berapa sekarang udah? Gue sekarang semester 11 Hah? Bingung kan lu? Engga, jadi gue kan kuliah nih Kuliah Terus karena Biasalah gue awal-awal Awal-awal kuliah itu kebagi waktunya Iya, oke Jadi dari semester awal Sampai Covid Itu Kuliah Kebagi sama propernya Masih PB kan Oke Terus udah mulai masuk covid PB nya udah mulai jarang Udah mulai stop Streaming Streaming Kebagi itu 80% streaming 20% nya kuliah itu Nggak, ntar dulu Lu Kelahiran berapa nih? Semester 11 nih Gue 2001 2001 Umur berarti sekarang 22 Kuliah umur 18 18 Lah Ayo lu Gimana sih itungannya? Nih Kan 18 Satu semester kan setengah tahun Iya Ya kan? Satu tahun dua dong 19 20 21 22 23 Gimana nih? Kenapa jadi sebelas nih? Itu jadi sebelas Karena gue dulu SMP itu dua tahun gue Oh dia aksel tol Aksel Aksel SMA normal Kuliah lama nih sekarang Oh gitu Emang early game dia tuh Dia posnya early game Berarti lu ya Led game agak kurang nih Agak kurang 17 Angkatannya Apa gimana? 18 18 18 18 18 pak Jadi benar dia Jadi selesai SMA langsung kuliah Nah sekarang semester 11 Semester 11 Kurikulumnya kekejar Kurikulum gimana itu maksudnya? Kan bisa aja orang SKSnya SKSnya Yang kayak gitu Masih ngejar semester 4 gitu Atau semester 5 Gue ada beberapa matkul yang Emang sering kayak ngulang dua kali Ada yang ngulang tiga kali Tapi itu Ada yang masalah absen Ada yang misalah nilai juga Enggak ini ya Ketika kalian memang berprestasi Pada saat SMP SMA Kalian ekselerasi Belum tentu Anda bukan pemalas ya Bener Tidak menjamin Anda rajin Ini membuktikan ya Iya bukan masalah otak pak Tapi ini pak Iya Ini Semua Emang orang-orang pintar itu biasanya males Oh gitu Catat gak sih disini Emang orang-orang pintar itu biasanya males Seno SMAGIC Juara dunia Point Blank 2019 Mungkin ada orang-orang yang mungkin agak kurang tahu Seno ini siapa Atau SMAGIC ini siapa Ini adalah gamer Livestreamer juga sekarang Livestreamer sekarang Dulu adalah mantan pro player dari RRQ Epic ya Iya Dia adalah MPV dunia Salah pak Saya benerin dulu bukan MPV pak Benerin gitu MVP Ya terima kasih MVP Nah sengaja pak kali dulu Kurang lucu ya MVP dunia Sekaligus juga Eh kebalik juara dunia Sekaligus MVP dunia Dari Point Blank 2019 2019 Ini fotonya guys Jekor Pament 2021 Kebalik dipanggaj dann Kebalik Rehdatasi Baimu 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 Femi Baimu Abawa Gaimu Abawa Terima kasih telah menonton 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 ludzie cash pelatih telah menonton Terima kasih telah menonton ke Semarang Oh kenapa ya kenapa kabur ke Semarang kota mau ngelang mau wakil kota Semarang Iya jadi Oh biar di Jakartanya enggak terlalu susah gitu Oh pinter ya cabut-cabut ke Semarang jauh lagi emang tapi kenapa lo hindarin kalau Jakarta abang-abangnya banyak lawannya gfnd4 gitu di Jakarta kan kita amanin slot dulu lah di sana kan tapi bagus semarang ini lucunya nih setiap yang kualifikasi antar-antar kota nih yang menang di Semarang tuh bukan orang Semarang termasuk iya termasuk soalnya pas 2017 itu nyawar Semarang tuh raftel tapi yang belum sama gua Oh terus pasti udah masuk Jakarta juga ke Semarang lagi raftel lagi Mas Marcel nah n1cs n1cs Marcel itu setau gua di Surabaya Surabaya dia punya lah itu Surabaya Oh dia pasti udah nggak mungkin nggak mungkin nggak mungkin udah datangin lah n1cs itu ya Snya aja di Surabaya bro itu ya udah pasti menangin nomor satu Surabaya Iya kan nggak mungkin gua datangin n1cs gila dia lagi jago juga kita pilih-pilih dulu lah yang pilih-pilih yang abang-abangannya bisa menang nih Semarang lah Semarang padahal bisa ke Banten loh lu Banten nih ke Serang tapi kenapa Semarang kalau titik lu iya coba Banten pelurunya bisa belok-belok Pak ngeri lu masa bisa begitu pas ditembak kebal bro itu Pak makanya dia kayak gitu Oh iya kenapa lu jauh-jauh ya padahal Banten jauh-jauh juga ya kota Serang ada nggak mungkin karena dulu ini gua kan klannya batik tuh yang punya yang punya klannya tuh ini batik air orang batik air jadi kita ada tawaran juga lu nggak mau kemana nih pengisian Oh di keting-keting gitu pilih aja mau malam mau Semarang sekalian berarti jalan-jalan iya lah yang jauh tapi jadi target orang-orang Semarang iya pernah menang gua kenapa enggak kebali kepikiran nggak tahu diri nggak kebetulan kan emang temen gua kan tiga lu tahu nih namanya Yusuf Hamid Iqbal Sungkar Hilal Basri islam mungkin menghindari banget kayak Oh Bali dihindari itu Bali haram nggak juga bukan Pak ini kan menurut agama itu tidak baik melihat yang menghindari bikini ya maksudnya ya seperti itu pak konsernya ke situ ya ya kita ngambil di Semarang 2018 menang terus kualifikasi antar kote menang juga masuk ke final nih kebetulan di Medan di Medan itu gua pertama kali tuh gua pertama kali ngerasain ini masuk grand final di Medan itu main online-lang tuh pertama kali offline seru itu online seru itu gue pertama kali itu ngerasain awal-awal sih ya lumayan lah tapi bisa adaptasi lah gua adaptasi panas ya bisa panas ya untungnya tapi lucunya yang pas buat grand final di Medan itu mungkin ada kayak dari PB nya kayak ada miskom jadi apa namanya biasanya kan monitor yang standar yang buat grand final itu kan biasanya kan 144 nih nah yang pas grand final di Medan ini 75 75 kurang banget 75 banyak banget orang-orang yang protes tapi kita udah ditempat kan nggak mungkin diganti juga main aja lah ya kan main gua dari kan group nih sistem grup di grup gua lolos lapan besar lolos gua gua ke ini semifinal dengan nama Raftel itu namanya Raftel iya Raftel idea 320 gua udah ada nama itu sponsorship gitu kali ini dan gua seneng-seneng banget itu yang pas gue grand final disitu yang pas hapan besar ini nih gua ngalahin Endevore waktu itu abang-abangan lu kalahin ya kan Endevore abis juara dunia nih 2017 18-nya lu kalahin tuh? 18-nya langsung gua kalahin pride-nya sih yang lebih ini gua pas ngalahin Endevore gua udah ngerasa wah gila gua udah menangin ya turnamen nih oh iya gila gua udah ngerasa ngalahin juara dunia bro udah menang pasti mental naik banget tuh setiap 55-nya toh bener toh? logika-logika iya kita udah ngalahin juara dunia kalah bro walaupun itu kita pake 75 yards ya monitornya ya dua-duanya kan? agak ngaruh ya mungkin sama mungkin ngaruh banget sih ngaruh-ngaruh banget ya ngaruh banget gua udah ngalahin Endevore seneng-seneng masuk ke final tuh semifinalnya lawan orang Medan kalah gua tuh sama tuan rumah kalah sama tuan rumah gua kenapa kalahnya malah sama Medan? gak tau sih apa itu dia dulu? dia lagi jago banget waktu itu sih kalahnya sama tim apa? RSNC Resonance ku inget banget Resonance berarti tuh abang-abangan juga itu pada zamannya tapi ya gua tuh kalahnya waktu itu kayak apa ya kayak gua kaget ngeliat gameplaynya dia kenapa? kayak apa ya beda aja sama yang kayak Endevore gitu tuh beda gameplaynya lebih nabrak api lebih strategik? lebih nabrak nabrak banget asal aja gitu asal banget tapi menang menang tapi udah dia mainnya nabrak kalah tembak juga kita kalah aim waktu itu tuh oh beneran kalah aim lah sama Endevore kenapa lu bisa menang pertanyaan gua? nah itu gua juga bingung tuh apakah Endevore nya yang kebaca sama tim lu? atau masalah keras-kerasan M nya? apa ya mungkin kayak kayak tim gua tuh semangat banget mungkin laun Endevore wih gila nih all out gila dunianya nih nah gua takutnya gini pas udah menang sama Endevore nyepelin nyepelin udah nyepelin udah nyepelin mungkin sebenernya gak nyepelin juga sih lebih yang gue bilang tadi emang kalah aim sama taktik aja sih sama dia lebih prepare berarti dia lebih prepare itu akhirnya lu kalah apa? sempet Endevore di Facebook iya videonya iya karena mereka ngalahin eh ada itu ini videonya ya guys ya nah dicari tuh videonya susah ya susah ya terus berarti abis kalah dari resonance itu lu udah gak turnamen lagi dong? di tahun itu dong? di tahun itu masih ada itu masih minor ya oh minor oke belum PBNC nih oh belum PBNC tapi itu yang pas 75Hz itu yang menang Magic Ole itu oh si Ole si Ole dia ke Brazil oh dia pernah juara Indo GF berarti itu? apa-apa timnya? apa timnya? enggak bukan GF nama timnya itu VNG 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 Vengeance oh Vengeance Corsair tolong Corsair ya itu sebenernya karena ini 75Hz si Ole juaranya oh lu masih gak terima itu enggak sebenernya gue terima soalnya gue gak ketemu dia oh iya bener kalau ketemu dia lu baru bisa bacotin gitu ya ibaratnya mah dia ngalahin abang-abangan yang ngalahin lu kan? iya sebenernya kan? jadi ini agak lucu berarti ya Indy4 juara dunia kalah sama lu iya nah lu kalah sama abang-abangan Medan abang-abang Medan kalah sama Ole nih iya lu gak terima tuh itu mungkin kayak gunting batu kertas tuh iya lucu itu sebenernya iya lucu itu sebenernya iya jadi aneh ya tertebak lah yang menang berarti kuda hitam banget kuda hitam parah ya kuda putih kuda enggak yang lucunya tuh si Ole tuh dia abis di kick dari GF oh itu udah keluar tim dari GF dia di kick dia di kick oh dia dia kan di kick dari GF nih terus dia sempet masuk Raftel tim gue yang itu dia Raftel dia gak cocok dari Raftel kalau gak salah cabut tuh ke VNG min 1 dong Raftel akan ngajak gue oh oh berarti lu berterima kasih dong sama Ole karena kalau gak tau lu gak bagus gue dikasih slot juga iya gue pikir lu cabut dia masuk kebalik justru berarti kita mengundang pace nih dari Papua pace bisa nice nice tentang PB semua jadi ya semua PB jadi PB semua oh dia yang megang juara Indonesia gitu ya kira gue dia gak juara PBGC berarti tuh 2018 walaupun 75hz iya berangkat ke Brazil gimana tuh kita gimain dikit biar panas dikit orangnya kan di Brazil itu kalau gak salah dia juara berapa ya juara 3 apa juara 4 eh masih oke dong masih oke banget sih masih oke banget sih udah masuk ke 3 besar sebenernya sih OLE pun sebelum tahun 2018 itu dia udah sering juara sebenernya sih sama GF dulu tapi aku udah lama banget manggap itu ya oh iya bener awal-awal tuh iya bener 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 sih gue kira BG Cola itu cuman content creator gak tau enggak dia pro player pro player dulu dia cuman di internasionalnya belum juara aja kali iya belum sih iya belum 23 kan itu nanggung mungkin nanggung nanggung itu kurang banget le domo kan domo padahal gitu gak pernah dong iya iya nah oke abis dari PBGC itu berarti lo langsung ke PBNC dong PBNC 2018 juga kan 2018 nah ini mayornya nih harusnya abang-abangan banyak dong itu all out semua dong udah all out semua nih udah all out semua nih udah udah apa namanya kan sebelumnya kan pake yang monitor nya 75hz tuh udah diprotes tuh dari jauh-jauh hari tuh lu monitor yang bener segala macem deh udah mulai diberesin diberesin semuanya 1 4-4 4-4 deh di tahun oh di 2018 itu gue udah ini gue masuk e-sports soalnya kan PBNC lagi naik banget tuh kayak e-sports udah mulai masuk tuh ke PB tuh kan yang awal tuh yang awal banget tuh ND4 kan dia RRQ duluan terus gue tuh gue Capcorn waktu itu oke Capcorn tuh udah ada siapa lagi waktu itu ada boom deh kayaknya deh si GF itu boom deh kalo gak salah ya oh boom masuk ke PB juga jadi tim-tim yang yang lu di jaman itu udah pada ditarikin e-sports semua udah mulai masuk tuh masuk tuh semuanya e-sports semuanya di tim PB itu berarti yang instan yang udah jadi aja dibeli gitu iya bener Gi tapi soalnya kalo satu-satu lagi susah nih susah pasti gak boleh ngambil tim dia bener-bener make sense terus terus PBNC 2018 gue oh itu di ini Capcorn iya di Capcorn di Jakarta wakilin Jakarta di Jakarta kering gak loh gue apa namanya sebelum kan sebelum turamen PBNC 2018 ini kayak banyak turamen mall gitu ya turamen mall turamen warnet yang gede-gede tapi ya yang gede-gede gue udah sering banget nih ketemu sama si ND4 nih jadi biasa wah itu udah biasa di turamen mall di turamen itu kayak ya sering ini menang lawan ND4 nih makin merat itu makin parah lagi dongkang lain makin pede banget kan tuh PBNC 2018 main tuh PBNC di grup lolos nih di grup terus di lapan besar masih menang juga pas semifinal nih semifinal semifinal gua lawan alter ego terus yang satu lagi itu nd4 lawan GF apa ngon CHS ya gua lupa deh nah disitu gua kesandung lagi semifinal sandung lagi berarti lu semifinal banget ya iya semifinal banget gua udah siap lawan nd4 kan disandung sama alter ego iya iya akhirnya nd4nya lolos final iya juaranya siapa? 2018 siapa? yang juaranya nd4 nd4 karena di otak lu gua udah biasa gua udah siap banget ya emang lu kayaknya sama nd4 itu udah ini banget ya patokan banget deh gua kayak gua senang aja kalo nd4 dah seru pokoknya kalo lawan dia iya cuman itu ya ga kesampean tuh di grup iya 18 tuh ga kesampean oh berarti PBNC 2018 lu gagal jadi semifinalis? eh jadi semifinalisnya berarti ya? jadi semifinalis gagal disitu gagal di semifinalis kan? 2 kali 2 kali pak berturut kan? iya gua juara 3 lagi tuh disitu tapi itu udah tim sama Dipa, Basri gitu-gitu kan? iya udah ga ganti ga ganti line up gua oke nah berarti tahun depannya dong nah ini dong tahun depannya dong tahun depannya nih 2019 dong ini ini wah berarti ini tahunnya dia nih oh lu juga oke jerai tadi dulu alurnya gua kan ga begitu ngikutin PBNC alurnya gua pengen tau dulu alurnya ya pokoknya lu kan masih tim Capcon 2019 gimana tuh? dari turamen yang PBNC terakhir tuh juara 3 sampe gua 2020 tuh terakhir itu win streak semuanya win streak semuanya sampe 2020 gacor gacor banget tapi ga kehitung satu round pun kan? kayak satu match aja kan? iya satu match satu match satu map pun lu ga kalah? kalo map mungkin ada tapi matchnya menang oh matchnya menang? misalkan BO3 21 oh tapi menang? menang setahun menang terus tuh itu dengan nama RRQ kan masih Capcon tuh? 2018 masih Capcon terus pas PBNC 2019 pas hamin seminggu deh hamin seminggu tuh hamin seminggu kita ini di kontek? apa gimana? kayaknya yang punya Capcon tuh ada kerjasama lah mungkin nama RRQ kan? jadi kita bawa nama RRQ juga RRQ TCN waaah jadi ada 2 RRQ yang D4 sama RRQ TCN tuh wedeh 2 slot tuh deh 2 slot iya itu PBNC? pas PBNC nya? kalau yang buat 2019 dia kan udah pindah developer nih tadi kan Garena kan? oh iya bener 2019 balik di handle sama Zepetto lagi sendiri dia jadi satu jadi cuma ada PBNC? iya cuman PBNC doang oooh gua udah tau iya makanya gua kan gak ngerti dulu bingung soalnya gua ada PBGC PBNC ini apa bedanya? nah di PBNC itu lu ada struggling gak? kalau buat yang 2019 ya struggling nya sebenernya itu di pas latihan pas latihan pas latihan gua kira pas lawan siapa? pas latihan enggak soalnya ini gua pas latihan ya kayak lawan tim orang dibantai mulu latihan hah? iya tapi lu udah serius mainnya kan? udah serius banget semuanya dibantai terus latihan wah sampe pusing tuh sampe ada yang berantem lah sampe ada yang debat segala macem tapi ujung-ujungnya pas udah mau turamen udahlah baikan lagi lah baikan lagi pas turamen turamen menang juga akhirnya sampe PBNC berarti juara satu dong? lu benci lu denger gak tadi? menang-menang juga akhirnya iya makanya kayak sepele aja pak malas aja latihan coba enggak soalnya kayak apa ya kalau pas di turnamen mungkin emang apa ya tim gua kayak banyak aja kali hokinya ya hoki? kalau merasakan apa dikasih lucknya pas skill soalnya kalau dilihat yang kayak kan kalau buat di game FVS ini timing ini kayak berasa banget ya timing ya oh iya betul betul kita kan kalau misalkan abis main kita sering lihat VOD replay ya kan replay itu kayak ngeliat kok bisa gini timing gak main pas banget lagi ngeliat dia muncul crot gitu ya itu sering banget tuh kayak gitu tuh kalau gak salah dia tuh malah yang licik soalnya Dipa tuh pernah bilang pernah mention nih orang timingnya lagi gila banget kayak prediksinya prediksinya oke banget gitu feelingnya nih dia muncul jam segini ya detik segini tuh dia lagi gak ngeliat gitu si Seno iya kan bener gak? sampe si si Benny itu Benny Moza waktu itu kan kayak kan gue kan yang kayaknya WH enggak 2019 gua kan wakilin Indo tuh dia kayak ada react gitu react gameplaynya nih dia kayak bilang ini RRKTCN mainnya kayak kayak main judi mainnya dia bilang gambling banget kayak misalkan kan satu maaf ada side A sama B nih tim gua nih bisa kayak main B berlima A nya gak dijaga tapi gak di kesana musuhnya tapi tapi bener tapi bener itu gameplay jatuhnya kalau sekarang gameplay retake-retake gitu kan iya emang kayak gitu gameplay ini bahkan kepake sekarang sebenernya emang itu udah buat kayak buat meta-meta game FPS itu bakal kepake banget sih sekarang sih jadi itu di tahun itu mungkin masih dianggapnya aneh masih aneh mainnya masih aneh kenapa gak dijaga kenapa gak ada orang kenapa satu set doang gitu ya jadi sebenernya dari dulu ya pak dari dulu salah dari dulu sebenernya sekarang udah kepake banget kayak gitu kepake banget keren sih itu berarti evolusi FPS mungkin di 2019 juga ya khususnya di PB lu wakilin juara tuh final sama siapa 2019 gua finalnya lawan The Prime The Prime ketemu Endover lagi gak lu disitu 2019 gua ketemu eh enggak ya enggak beda bracket ya beda bracket lebih sengit sama The Prime bang kenapa lah kenapa lah nah ini di 2019 di PBNC ya lebih tepat ya di PBNC ini lawan paling susah pada saat PBNC 2019 pas lu juara PBNC itu siapa ya paling susah itu di semifinal lagi pak iya emang apa selalu semifinal semifinal tuh XCN XCN itu dulunya itu N1 CS memang disitu-situ aja ya abang-abangnya disitu-situ aja kayaknya wah itu sebenernya kalo menurut gua ya match paling seru buat di PBNC 2019 itu yang itu gua lawan XCN sayangnya itu mahnya di backstage jadi dari streaming dia soalnya lebih pilih yang bracket sebelah kali ya siapa? Endovernya di main stage gua di backstage waktu itu itu kan masih bewa satu ya gua gua pertama tuh ini menang 5-0 terus dibalikin lagi 5-0 Ush Overtime 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 3-0 3-0 lagi lah terus? sudden date nyari satu lu dapet CT ya Rok? gua CT sih inget gua oke oke mantap terus? nah itu yang gua bilang tadi lagi dapet timing lagi gimana itu? gimana Rony itu siapa yang mati dulu tuh gua masih inget ga? kalo gak salah itu di Provence momen crucial ya Provence di Provence gua inget banget yang ditelah itu ya kita udah apa namanya kita udah coba kayak gambling jaga rame B nya dilepas udah gak work tuh sampe over time-over time akhirnya kita jaga narik nih jadi kayak tetep jaga 2 side tapi jaga jaga belakang oh iya sistem retek lagi dong iya sistem retek tapi gua disitu gambling gua gua jaga depan sendiri tapi gua ngumpet oke 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 gua ngumpet dua orang lewat ga ngeliat ga ngeliat trigger disiplin free kill gua kill 2 gua cabut udah 3 lawan 5 dong oh belakangnya kosong soalnya kan biasanya dia nge-split push kayak misalkan 3 sama 2 jadi gua udah bunuh 2 masukin cabut gitu loh masih hidup 5 nih ya 5 lawan 3 nih winable banget dong ya winable parah nih pede terus yang nge-kill 3 orang ini temen-temen lu bukan lu berarti aduh gua lupa gua lupa itu tapi 2 itu kan kuncinya 2 itu kuncinya mental pak 1 and dead lagi jadi kayak mental temen sayangnya itu di belakang di belakang ga masuk streaming ya gila ada rakaman ya rakaman ya kayaknya sih ga ada ga ada ya mungkin snapgram dari orang dulu kayaknya sayangnya orang-orang ga tau aja ini pernah diceritain nih kenapa engga pernah diceritain dimana-mana itu engga berarti eksklusif disini eksklusif gua sampe lupa ini dia OPM obrolan papa muda sampe lupa kita ya sampe lupa sampe lupa sampe lupa bro gua gua tadi sambil dengerin sambil nginget gua udah opening iya gua awal kayaknya ngomongin OPM tapi apa ya kualifikasi malem pak malam ya sorry 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 awal oh iya sen lu mah yang tadi openingnya 20 menit ya di PBNC 2019 nih itu kan tim paling susah lo bilang XCN orang yang menurut lo paling gila selain lo ya bukan lo lah di PBNC 2019 yang mungkin lo lawan atau lo liat as** ini orang kok bisa begini siapa ya yang paling alien mungkin di Turamen itu ya di Turamen itu siapa ya ada ga gua kalo buat player-playernya sebenernya udah ga lupa sekarang sih tapi kalo menurut gua yang pas itu kayak nge-push kita banget XCN soalnya kan kayak kita menangnya susah tuh jadi XCN sih gua bilang ya siapa satu player yang lo anjing ini orang dia lupa masalahnya gua udah lupa masalah playernya iya udah lupa gua ada Marcel tapi masih disitu XCN ada Marcel udah ga ada deh udah ada Marcel Widianto penyanyi pak penyanyi 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 oh bukan ya sorry pak ya kalo tiktok lah gitu hari-hari salah oke berarti kita lanjut ke PBIC nih lolos nih ya lolos PBNC lanjut ke PBIC silahkan bapak saya oh ga itu kebetulan kan dia masih yang PBNC 2019 season 1 jadi dia PBWC dulu nah ini wc lu ya itungannya yang season 1 itu minorel ya tapi ini PBNC 2019 season 1 namanya oh ppwc apaan wc itu dibawanya ic ya wc itu sebelum ic iya iya minornya wc minor jadi dunia ada minornya iya oke lanjut itu gimana tuh di ppwc wah seru sih itu ppwc itu soalnya kan waktu itu kan kita wakilan Indo terus turaminnya di russia waktu itu oh russia jalan jalan lagi oh itu pertama kali berarti lu ya pertama kali itu enggak sebelum udah pernah juga sih tapi enggak main game sama liburan aja oh ya maksud gua buat di sponsor oh ya saya belum pernah potebri pak sama pak gua juga sebelumnya ke Semarang aja gitu mau liburan kemana gitu kalo ada sponsor kita mau diliburin pokoknya dah OPM goes to OPM backgroundnya Bali, Meroke, Papua iya ga usah jauh jauh lah ya yang Indo dulu lah ya Indo dulu aja kala yang di Senaya itu kala yang di Senaya itu apa ppwfnc itu grand final ya ooo grand final ya hmm di tenis indora kan ya waktu itu ya itu 19 2019 nah pwc balik lagi lu kerusia untuk pertama kalinya russian You are meet the people of russians Gue pertama kali kayak ngerasain gameplay orang luar tuh beda mainnya. Kayak lebih apa ya, lebih taktikal. Kalo misalkan di Indo kan kayak bom-bom-bom maju-maju. Setupnya template ya? Kalo misalkan lawan gameplay orang luar tuh kayak dia lebih sabar dulu. Holding. Kayak holding dulu sampe ada tim kita buat kesalahan. Baru misalkan dia mau setup KA nih. Kayak bener-bener lima orang kayak ngebomnya KA semua nih. Kayak bener-bener semua pos yang biasa kita jaga dibom nih sama dia. Oh ini mirip yang gameplay sekarang-sekarang lagi ya? Hitungannya dia lebih advance satu langkah di depan kita. Evolution lagi. Dan next lagi lah. Next level lagi gameplaynya. Terus-terus? Kita kayak... Walaupun kita kalah tuh. Tapi kita counter gameplaynya. Dia kan kita udah tau nih. Dia kayak mau main setup-setup gitu. Jadi kita jaga-jaga depan. Jadi abis dia setup-setup lempar bum. Pas mau maju kita di depan muka dia. Udah kagetin. Iya kita ga jaga side. Jaga depan. Jadi aduh ya diadoain. Berarti mau ga mau tim lu tuh ngelakuin improve gede banget. Terus nyesuaiin sama gameplay tim-tim lawan aja sih. Aman tuh. Aman. Rata gak air comeback. Aman. Aman tuh. Gua ngerasanya sih yang pas di Rusia itu ya. Lebih ini aja sih. Setelah dapet yang kayak counternya gitu ya. Kayak lebih gampang aja. Oh jadi lawan semua yang ada di Rusia. Dari mana-mana pun jadi gampang. Iya. Berarti emang pengalaman ga bohong pak. Benar. Penting banget bro. Penting banget sih. Itu grinding pengalaman banget ya disona berarti. Soalnya beda banget. Kayak kita ngelawan 2 tim yang beda nih. Gameplaynya bisa beda banget. Kayak gameplay misalkan orang Rusia. Orang Thailand sama Brazil nih. Itu bisa beda banget gameplaynya. Yang bisa nentuin perubahan dari tim lu siapa pada saat. Nah kebetulan. Tim gua waktu itu gak ada EGL nya. Jadi kayak. Kalau buat yang lebih ke masing-masing. Tapi yang sering call out tuh si Ucup sama Dipa. Ucup Dipa. Yang kayak coba ini coba itu. Gua juga kadang kan suka improve sendiri. Kayak misalkan. Gua kayak maju sendiri nih. Kayak lu bantuin ku dong. Gua ngumpet disini nih tembakin ya. Kayak gitu. Iya. Berarti improvement. Berasal dari pribadi masing-masing. Yang punya ide-ide. Benar. Untuk nge-counter dari mereka yang biasanya gimana. Soalnya itu yang susah pak. Lu kalau misalkan gak ada coach ya. Pasti kan bingung ya. Gak ada coach. Buntu. Apalagi kalau gak kreatif nih kita ya. Buyar. Iya udah mak. Buyar. Udah makna skema yang mirip-mirip. Lagi kan. Gak ada improve. Padahal gitu doang. Iya. Gimana ya. Gitu kan. Berarti kreativitas player nya sendiri. Dalam tim lu tuh udah bagus banget. Udah bagus banget sih. Secara individual. Gila. Kita ngomongnya. Keren banget ya. Lumayan gila. Berarti. Kalau AIM nih lawan pertama lu kan Rusia juara dua. Hmm. Secara AIM menurut lu. Orang Rusia sama lu. Waktu itu menang mana kalau AIM nya aja gitu. Tanpa taktikal. Dead match lah gitu. Kalau AIM ya. Gue berarti waktu itu masih menang tim gue sih. Masih menang. Masih menang. Gara-gara taktikal nya beda banget. Kaget berarti. Iya. Berarti taktikal mengaruh ya. Adu AIM ya. Kayak masih menang tim gue waktu itu sih. Iya. Oke. Berarti lanjut. Menang juara Rusia. Kedua itu lawan. Apa nih. Yang masih di Rusia nih. Rusia lah. Di Rusia gue di grup itu lawan. Rusia sama lawan mana ya. Kalau gak salah lawan. Turki ya. Turki. Tapi lolos lu grup. Lo luas. Terus sampai fase dimana yang mulut lu struggle. Atau. Balik lagi ke semifinal lagi. Lu kena sandung lagi disitu. Engga. Untungnya enggak. Oh enggak. Cuma susah banget. Siapa itu. Siapa itu. Gue semifinal lawan Brazil. Brazil pak. Itu GTA roll playnya gila pak. Gila itu. Batokannya roll play. GTA roll playnya mobilnya lincah-lincah kan sama. Mobil lincah-lincah. Orangnya juga. Iya. Zaman itu. Zaman itu Ronaldinho emang lagi opener. Zaman itu. Dia kalau Brazil. Gameplaynya gimana tuh. Dia kayak. Sebelas-sebelas sama tim gue sih. Kayak individunya masing-masing kuat juga. Kuat juga. 5-5 nya tuh ya. Improvenya juga. Improvenya juga bagus ya. Main sendiri-sendirinya kayak adu aimnya. Wah gila nih orangnya jago juga nih kayak gini nih. Gak ketebak lo ya. Gak ketebak mainnya. Itu. Bo3. Nah gue mau nanya skor. Kalau gak salah 2-1 menangnya deh. 2-1 dengan skor yang gak jauh-jauh amat. 2-1. Gak 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 jauh-jauh banget. Lo dulu satu apa dia dulu satu? Hmm kayaknya. Eh. Gue dulu dia satu deh. Gue dulu satu. Dia satu. Dia satu baru gue. Oh jadi. Keren gue dari saat dia satu dia comeback 2. Epic comeback itu. Keren banget itu. Tapi itu paling struggle berarti. Paling struggle itu. Dapet pengalaman lagi dong. Pengalaman lagi. Lawan Brazil itu. Masuk ke final. Masuk ke final nih. Lawannya. Rifala Indo. Thailand. Oh keren. Semua olahraga ya Thailand ya. Rifala Indo ya. Kenapa ya. Gak tau. Kayaknya emang dia deket banget sama kita. Iya. Tapi di Mobile Legends udah bukan Thailand. Oh iya. Filipin. 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 Pinoy lagi wadaw. Pinoy gila Mobile Legends ya. Thailand tuh A3 bukan? Iya. Triple A. Triple A. PBWC seapret banget dong. Seapret. Gila. Oh iya. PBWC di Rusia. Di Eropa kan jatohnya kan. Yang finalisnya Asia. Dua Thailand. Iya. Terus sama Thailand gimana tuh bang? Sama Thailand. Sama Thailand nih. BO berapa nih? BO3. Oh BO3. Gak BO5 gitu. Bentar amat. Gua ingat banget. Pertama tuh main di Luxville. Oh ini teringat ini. Di Luxville. Di Luxville. Kita awal tuh main kayak. Awalnya kayaknya kalah dulu deh. Awal kalah di Luxville. Terus comeback di Luxville. Jadi kayak awal kalah misalkan kayak. 3-0. 3-0. Terus di balik jadi 5-3. Kayak gitu. Oke. Tapi menang. Menang. Map 1 nih ya. Map 1. Kayak pas lawan Thailand ya kayak. Gua gatau nih. Gua ngeliat temen gua kayak. Semangat banget. Dia kayak. Gail 1. Ronde kelar. Langsung. Coba headset berdiri. Wow. Riva. Itu kayaknya. Dari situ Thailandnya lumayan panas tuh. Sudah pasti panas. Sudah pasti. Gak ada lumayan dong. Sudah pasti. Wah parah. Sudah panas banget. Itu Thailandnya gini-gini juga Kak. Itu awalnya Dipa kan. Dipa juga sebenernya. Enggak. Enggak mungkin dia. Enggak mungkin lu. Enggak mungkin. Enggak. Enggak. Gua kan orangnya kayak. Kalau misalkan udah fokus. Udah fokus main aja. Kaca matok udah banget ya. Gini kanan. Gue main. Terus terus. Awal Luxville menang. Terus karena mungkin dia udah. Panas. Udah panas. Udah. Rada pusing juga lawan tim gue. Gue pas yang di. Maaf keduanya nih. Provence. Gue menang 6-0 gue. Oh iya. Oh iya. 6-0. Lah kok jadi kirain gue bakal susah Pak. Iya. Iya. Gue menang 6-0 tuh. Lawan dia. Terus. Udah. Kelar. Juara dunia. Juara dunia. Enggak seru banget. Jadi lu sebenernya. Juara dunia di PPWC-nya apa PBIC-nya. Di WC. Oh di WC-nya justru. Di minor. MVP lu disitu. Gue MVP waktu itu. Kenapa lu dapet MVP? Mungkin. Kayaknya sih dihitung dari. Kill sama mungkin. Apa ya. Safe roundnya mungkin ya. Gue soalnya pas yang. Di Rusia itu banyak clutchnya gue. Oh lu pasti last man gitu. Oh di itu dihitung juga berarti. Iya mungkin dihitung ya. Oh bukan jumlah kill aja. Bukan jumlah kill doang ya. Oh iya iya. Soalnya dulu belum ada asis kalau gak salah. Belum ya. Kill-kill aja sampah-sampahan kan. Kill doang kan. Oh berarti killnya paling banyak sama lu sering nge-clutch. Nyelawatin Ron di tim lu nih. Oh iya. Udah gitu. Udah. Berarti lebih seruan memang semifinal itu. Iya emang. Berarti lawan paling susah di PBWC 2019. Itu adalah? Berhasil. Berhasil. Sama Thailand gue pikir bakal setelah taunting bakalan apa gitu. Enggak justru. Enggak. Itu yang Modra itu bukan? Itu... Gak ada. Gak ada Modra. Oh gak ada. Isinya tuh yang Edwin. Terus Glooms. Ethan sama... Soalnya gini pak ada kejadian juga pak. Jadi kita lagi mainin Super People gue sama Seno. Di map dia lihat. Modra Edwin. Panas banget pak. Gue cari. Gue cari. Temenin gue. Nyari siapa ya? Lo lihat. Modra. Oh Modra. Iya bang, iya bang. Gue ikutin dia. Bato. Musuh lain lah udah ke NPC. Dred, dred, dred. Ayo lanjut. Dred, dred, dred. Tapi masalahnya ke NPC tuh. Kayak a** lu bukan lawan gue missing ya. Gue nyaliin Modra. Bukan lu yang gue cari. Bukan lu man. Bukan lu ya. Sering gendongin doang tim ya. Oh dia MVP nya mereka. Iya. Gue nyari Modra nya. Soalnya dia yang pas 2018 itu. Dia ini. Dago banget tuh si Modra. Iya. Tapi yang pas 2019 sayang di Rusia dia gak main. Kenapa? Kesalahan. Gak tau kenapa tuh. Udah kali stop kali ya. Udah juara dunia dah. Mana ada kawan-kawannya emosi kali ya. Gara-gara gini. Gara-gara itu ya. Berarti ada untungnya sebenernya tonting ya. Ada. Gue pikir bakalan kesandung gitu. Iya tapi kan gue bilang. Gara-gara panas nih di gini nah. Kambek. Ternyata 6-0. Tidak. Lo gak merasa kesusahan di satu round pun di province itu? Gak. Apakah rata-rata kayak flawless gitu. Kayak 5-0. Gak maksudnya orangnya lo 5 hidup, 0 ya dia mati gitu. Gak juga sih. Gak 5 hidup semua sih misalnya. Ada threat kill ya. Oh threat kill. Ada class nya juga. Oh ada. Oh berarti tetep ada class nya gitu. Gak gampang banget lah. Gak gampang banget lah. Kalau yang hidup 5, 4, 3, 5, 4, 3 ya udah itu mengantuk aja pak. Iya. Agak anti-klimax ya. Anti-klimax itu ceritanya gak good ending gitu. Berarti kalau PBIC masih main gak lo? Nah lanjut itu kan PBIC. PBWC kan. Itu kan. Guara dunia. Udah ya lanjut ke PBNC 2019 season 2. Oke. Season 2 itu gue. Kualifikasi lagi berarti itu ya? Kayak waktu ini udah jaman ini deh. Kayak langsung di invite grand final gue. Oh langsung. Eh grand final berarti langsung ke hari hadu gak ada kualifikasi apa-apa? Iya deh setau gue gitu ya. Kayak ada liganya dulu. Nunggu bracket berarti lo ya? Oh enggak enggak. Gue karena udah juara di India terus juara dunia gue langsung di invite grand final setau gue. Maksudnya lo nunggu di grand final? Iya. Wah nunggu di grand final. Dia udah gak cape lagi lawan-lawan kulifikasi. Lo gak ke subliminal gak ke bracket lapan besar enggak? Enggak langsung grand final. Iya dapet tiket langsung. Gila. Grand final final. Final apa? Hari grand final. Match grand final ya? Match grand final nya iya toh. Makanya gue kaget. Berarti gak ikut bracket dia. Gak ikut lapan besar, empat besar gak ikut. Tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu aja. Oke terus. Enggak nih kebalik. Enggak. Kan grand final ya lah kan tim nih. Tim gue udah ada satu slot. Gak mungkin dong nunggu di. Iya makanya gue kaget co. Salah paham makanya gue lulusin tadi. Masa tau tuh udah ada final. Iya. Masa bracketnya sebelah. Iya. Jadi mereka katanya winners. Terus sampingnya si RRQ TC. Iya bang bang bang. Masalah tinggal nunggu juara satu penjuara dua ya. Gak gitu ya. Dia cuman gak ikut kualifikasi aja. Udah langsung si. Tujuh lagi nyari. Dia udah slot nomor satu. Nah itu gimana tuh? Di season ini. Di season ini. Season dua itu. Apa namanya. Kayak. Kalau gak salah si. Ucup tuh kayak lagi jarang main deh waktu itu deh. Lagi jarang main deh. Jarang latihan. Latihan juga udah mulai jarang tuh. Waktu itu tuh. Ini. Lagi lagi kejap. Ya ya. Kalau udah ngalahin tim gede. Udah ngalahin. Ini kan udah semua tuh kan. Minum dulu pak. Minum dulu pak. Tenang. Oke lanjut. PBMC. Green final. Dia masih sama. Grup lagi tuh. Grup lagi. Gua di grup. Hampir gak lolos. Udah struggle tuh. Hampir banget itu gak lolos. 2-1 berarti. Penentuannya di grup. Gua lawan Nd4. Nd4. Dia kalah menang. Tetep lolos dari grup. Gua harus menang buat lolos. Kalo misalkan kalah udah pulang itu. Struggle dulu. Struggle dulu itu. Untungnya menang waktu itu. Nd4 kan. Masuk dong. Masuk ke 8 besar. Berarti kan dari grup langsung. Gua 8 besar. Gua menang. Tapi gua lupa nih. Lawan siapanya. Gua ingat semifinal lagi. Semifinal. Emang lu bermasalah. Semifinalnya. Semifinalnya. Lawan XCN lagi gua. Oh. XCN lagi. XCN lagi. Terus? Sama. Kayak kejadian yang itu lagi. Overtime lagi gua. Overtime lagi. Tapi ini streaming ga? Engga. Backstage juga. Ya Allah. Soalnya sama. Di depannya kan. End4 main. End4 lagi ya. Lawan The Prime di depan. Kalah Popu ya Pak. Iya. Popunya kalah. Popunya kurang itu. Gua disuruh di belakang mainnya. Gua main di belakang. Sama tuh. Bedanya. Ini kalo yang tadi. Yang season 1. Lawan XCN kan. Maafnya. Provence tuh. Yang ini. Midtown. 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 Bedanya yang ini. Kalo ga salah tuh. Skornya 53. Terus dibalikin 53. Overtime nih. Overtime. Awalnya tuh kalo ga salah kalah. 32. 32. Dibalikin lagi 32. Engga. Gua menang. Langsung CT-nya 30. Oh iya iya iya. Kalo ga salah sih gitu ya. Gak sampe. Gak sampe. Gak sampe. Gak sampe sudden death itu. Oke. Gak sampe. Gak sampe. Gak sampe. Grand final nya sama. Lawan The Prime lagi. Menang lagi apa kalah? Menang lagi. Menang lagi. Lawan The Prime. 2009. Eh The Prime tuh. The Prime tuh kayak ini tuh. Dia kayak tim gua pas 2018. Dia udah ngalahin The Forest. Semangat semangat. Terus ketemu gua. Pas final ya. Iya iya iya. Udah abis kayak energi ya. Berarti lu PBWC. Megang. Terus PBNC. Eh bapa tadi? PBNC. Yang season 2. Enang di Indo kan. Lanjut. Masuk PBIC. PBIC. Ini ngelacur ga nih? Ini lumayan ini sih. Kayaknya sebenernya. Ada. Menurut gua seasonnya ada kurang disini. Soalnya dia kan. Eh sorry dimana itu? Di Indo. Kita tuan rumah nih. Oh tuan rumah. Gua soalnya. Gua sama The Prime. Wakilin Indo. Dia itu. Kalo ga salah 3 hari apa 2 hari. Jadi yang pas gua abis yang menang PBNC di Indo. Abis angkat piala nih. Menang di Indo. Langsung lanjut PBIC. Gak pake jeda. Sangat ingin. Langsung. Gua abis angkat piala. Langsung turunan main lagi. Gak ada rest apa. Prepare lagi. Gak ada. Langsung. Langsung. Jadi itu aneh. Tim-tim dari luar udah dateng. Nontonin kita grand final. Gak ada. Gua main tuh match pertama. Lawan Rusia. Kalah gua. Langsung kalah. Di grup untung ya. Langsung kalah. Langsung. Rusia yang lolol dilawan tahun lalu kan? Gak. Rusia nya yang juara 1 ini. Oh yang kemarin juara 2. Ii. Jagu tuh dia. Kebang-bangan berarti. Black apa sih namanya? Timnya itu? Black apa? Black apa ya? Black Dragon. Tapi lolos ga? Black Dragon. Black Dragon. Black Dragon. Gak gila kayak gitu deh. Tumpa. Lolos tapi? Grup? Lolos. Gua di grup pokoknya hampir kalah lah itu. Terus kan. Habis lawan Rusia. Lawan. Turki. Apa lawan siapa gitu ya. Itu hampir kalah juga. Untung ga menang. Oh masih menang. Hampir-hampir semua berarti udah mulai struggle banget nih. Hampir banget itu. Terus 8 besar juga 8 besar tuh matchnya udah mulai inilah. Gak jauh-jauh banget gap scorenya. Kayak tim-tim luar tuh udah mulai improve juga. Gak segampang tahun lalu lah. Gak susah tahun ini nih. Terus yang serunya tuh di ini. Semifinal nih. Capek banget gue. Gak tapi. Gak tapi. Kali ini gak struggle. Oke. Gak struggle. Gak struggle. Serunya kenapa itu? Serunya karena lawan Thailand. Yang itu. Triple A lagi? Iya. Triple A ini AA maksudnya. Iya. A3 tuh AA ya. Gue gak ngeh dari tadi. Itu kan tim pro PB PUBG juga. Oh iya terus terus. Itu pokoknya kita menang 2-0 lah. Di semifinalnya. Iya. Gak susah. Gak usah gini gak? Gini gak? Iya. Temen gue ada nih yang kayak baru menang satu ronde kan ada jedaya nih. Sedangkan kayak main tuh dalam kotak itu kan. Dia menang satu ronde buka pintu keluar dulu. Batu banget. Oh udah pede banget ya. Kan dikandang mainnya tuh. Oh iya makin. Oh iya. Mental Tarkam nya udah. Main dikandang kita. Bener 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 bener. Main dikandang. Untung tuh menang tuh lawan Thailand gak terlalu susah. Ini pas di final nih. Gue pertama kali ini. Di PB lah. Di grand final deh gue kalah. Di final nih. Finalan Brazil. Nah ini di Brazil. Brazil. Iya. Waktu sebelumnya. Iya. Tapi dia ada ganti. Pergantian. Satu atau dua orang gitu. Terus yang masuk nih jago banget padangnya. Ini Brazil yang sampe date-date gitu kan? Iya. Sama kayak yang pas di Rusia itu. Terus di final gimana? Di final gimana? Kalau gak salah itu masih BO3. Kita kalah 21. 21. 21. Dia dulu apa lu yang menang? Yang menang tuh kayaknya dia dulu. Dia dulu. Dia dulu. Gue dulu terus dia lagi. Iya. Dia lo dia gitu ya. Kita kalah di downton waktu itu. Itu juga scorenya rada tipis sih sebenernya sih. Tapi lu gak kill 1 itu? Engga dong. Amban gitu. Engga itu beda. Gue pernah denger dia. Iya. Kita nonton pak. Saya nonton. Lacur. Itu pas apa ya? Itu apa tau lu? Ngapain tuh? Itu udah final GTA itu udah lacur. Iya. Ya si kill 1 nih gitu lah. Ya guys ya. 2019 gue belum main GTA waktu itu. Belum. 20 kayaknya. 20-an. Udah 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 juara dunia. Oke. Ini adalah. Itu guys ya. Ini adalah Seno Muhammad. Perjalanan hidup Seno Muhammad ya. Sebagai pro player ya ini ya. Gila. Udah berapa menit pak? Satu jam. Satu jam. Sepertinya kita akan membuat host OX atau fakta dengan cara singkat. Lu akan menjawab pertanyaan dari gua atau Nugi. Dengan hoax atau fakta aja tanpa alasan. Biar nanti. Yang menerka-nyerka fever. Oh. Begitu. Gak boleh alasan ya? Gak boleh alasan. Hoax, hoax, fakta, fakta. Udah. Oke bro. Let's go. Langsung yang pertama. Biar saya dulu kali ya. Benar, benar. Eh bentar. Belum masuk sesinya. Oh ya. Kita masukin sesi hoax atau fakta. Hoax atau fakta. Seno dikadang-kadang akan segera menikah. Gak boleh lama. Hmm. Gak boleh lama. Empat. Oh. Oke. Oh hoax. Boleh. 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 Yang kedua. Yang kedua. Hoax atau fakta. Seno selalu mengata-ngatai Kopetra pada saat ia dibuat kesal oleh Kopet. Padahal Kopet lebih tua. Astagfirullahaladzim. Hoax atau fakta. Gak boleh alasan. Gak boleh alasan. Gak boleh alasan. Fakta ini. Kurang ajar. Kurang ajar. Gak boleh alasan ya? Gak boleh alasan. Oke kenapa kok nadenya. Oke pertanyaan ketiga. Hoax atau fakta. Seno adalah pria yang cukup takut dengan pasangan. 5. 5. Oh hoax. Berani. Berani juga dia. Hehehe. Hehehe. Hoax atau fakta. Berawal dari Squad Warat di Bekasi. Seno malah berujung jadi pro player juara dunia. Khususnya di game point blank. Ah ini emang gue yang jawab. Jalan. Jalan. Panjang ceritanya. Panjang. Untung udah dibahas. Kalau enggak dituker tadi. Oke lanjut. Pertanyaan kelima. Bapak Seno. Hoax atau fakta. Seno pernah sering diminta tolong jokin tugas kecil. Astagfirullahaladzim. Gak boleh alasan. Pemalas. 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 Nice banget. Hoax atau fakta. Selain kompe di game FPS. Seno juga kompe di game GTA. Astagfirullah. Di GTA RP. Astagfirullahaladzim. Bang. Bang bang. Di situ. Nont 16 bang. Di situ. Hahahaha. Lihar biasa. Tidak, bang. Ini kan cukup singkat ya. Betul. Tidak, bang. 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 panas banget ya kita kan ngomongin dari tadi kan PB point blank tembak-tembakan nah ini beritanya mirip-mirip nyerempet ke masalah tembak-tembakan ini iya jadi ini sebenarnya agak-agak sensitif ya sebenarnya baru-baru ini tuh terjadi penyerangan di Israel dan ada pejuang Palestina yang saat ini telah menguasai perbatasan jalur Gaza ini dia tuh ngerobohin pagar-pagar perbatasan antara Palestina dan Israel lu ketawa sih ini ada beritanya nih ya Hamas bunuh aduh ada videonya eh jangan lah kalau video-video berita Oke Hamas bunuh 260 peserta festival musik Hamas apa tuh dia kelompok ya pejuang-pejuang Oh ini enggak itu gangguan-gang di padang pasir tapi nggak ada yang tembak-tembakannya kan dari video yang beredar warga Israel yang sedang merayakan festival Yahudi berlarian keluar dari mobil ketika pejuang Palestina menyerbu pagar yang memisahkan Israel dan Gaza video lainnya tampak warga Israel panik menuju bandara untuk keluar dari Israel sementara itu kelompok pejuang Palestina sambil memegikan takdir berhasil merobohkan pagar pembatas yang dibangun Israel di jalur Gaza tak hanya itu pejuang Palestina juga berhasil menguasai tank-tank milik tentara Zionis Israel diketahui sejak Sabtu 7 Oktober 2023 Hamas setelah melancarkan 5.000 roket ke wilayah vital Israel bahkan Perdana Menteri Israel Benjamini Ranyahu mengumumkan jika negaranya sedang dalam status perang gue baru tahu dan gue juga baru tahu saya ketawa bukan karena perangnya apa ya Bapak Seno karena saya ingat konten pamal party yang megang bumi cuplikannya cuplikannya biar-biar ini kasih cuplikannya ada di video lu kan video tiktok video tiktok oh iya 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 saya tahu kalau ada cuplikannya masukin kalau enggak ya iya iya ini agak bahaya sebenarnya panas sih memang Bang panas banget ini serangan balasan apa gimana ini maksudnya nih Aduh kita mau ngomong salah ini salah kita lempar ya gua sih sebagai pelaku tembak-tembak mari kita masuk ke sesi selanjut aja ya Pak Seno ya kita masuk ke sesi sesi jawab netizen eh jawab netizen jawab netizen jawab netizen jawab netizen gua jawab netizen wuuuhh nah iya kita tenang dulu tenang 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 ya kan hahahaha ini biar enak enjoy silahkan Pak Nungi silahkan Pak enjoy ini Pak Nungi dari benedictus tegar ya ada pertanyaan bang jual akun pb gak nah gua kalau cocok kok ketawa sih kalau cocok kok itu lebih biar biar beda sesi semuanya tadi iya iya jual akun gua dulu pernah jual akun soalnya pas dulu juara di Indo kita dapet baret oh iya itu yang quick change bisa di double-in Gila jadi di baretnya itu tuh ada item quick change weapon sama reload jadi kita gak perlu item itu itu udah permanen di baret kita 50% eh 50% kalau sama item jadi 75% karena tambah 50% lagi kan udah no jeda itu dijual bener nih gua jual itu akun gua oh itu beneran dijual berbadi gua gua jual waktu itu laku 20 juta ada berapa ya waktu itu enggak gua awalnya tuh yang pas awal itu kan kayak langsung ditawar nih sebenernya nih pas yang udah abis juara di Rusia langsung ditawar tuh tapi gua gak langsung jual dong gua kayak pengen matiin lah ini pride gua bro disini apalagi bisa digabung akhir-akhirnya kan gua tahan tuh dari 2019 sampai kayak jaman kita sering main mcg war tuh 2021 kan gua tahan berapa tahun tuh dua tahunan dua tahunan lebih terus itu baru laku di tahun 2022 apa 2021 akhir baru lu lepas maksudnya? iya gua lepas kok lu gak cerita sih bang? gua lepas ngapain gua pernah denger dari dipa atau dari siapa gitu masalah baret itu baret permanen kalau dipa kan udah jual duluan ya padahal gua soalnya di waktu itu dia pernah bilang tuh mau jual tapi belum ada harga yang pas iya berarti udah dijual udah gua jual pasarannya berapa sih tuh gua gak ngomong dulu deal berapa pasaran ya atau ini aja gua kasih tau gua pernah ditawar berapa deh oh boleh 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 gua yang pas awal yang kelar dari Rusia tuh ditawar 30 juta cari gua lebih dari itu itu setengahnya hasil juara di Rusia tuh gak gua lepas oh ya di Rusia soalnya lebih rendah daripada ada juara di Indo ya lebih beda dikit oh lebih beda dikit beda dikit us king havenya di Indo ya 30 juta itu tawaran kalau lakunya berapa duit sih? lakunya di atas apa di bawah itu deh di bawah karena udah 2021 udah lamaan lakunya sekitar berarti 20an juga gimana? iya sekitar segituan lah masih oke lah masih oke ya masih oke lakunya teraktirin sekarang sih salah terus kalau untuk orang-orang lu kenapa ngejual prate lu atau apa bukan masalah itu bang kalau prosin pb di Indo masih besar masih banyak dia tidak mungkin jual car bener banget tuh iya pasti main terus dong bantai-bantai warnet warnet di enggak udah cukup itu kemarin tuh masih dimaklumi karena belum ada gelanya kalau sekarang dia kurang lancar lah pak iya makanya malu juga sih udah juara dunia ya kan juara dunia set mana warnet mana semarinda yoko dibantu itu sekali doang pasti bandlist itu masuk bandlist nah ini masuk ke pertanyaan berikutnya dari netizen nih dari puff alah nicknamenya ceritain gimana meyakinkan orang tua pas mau fokus di dunia pro player ini menarik karena oh ini menarik sih lu kan bentrok sama masuk kuliah banget iya kan pas banget tuh 2018 tuh gimana caranya? gua orang tua tuh ngeyakinin lu gitu ya tuh gua gak tau kenapa gak? enggak kan? ngeyakinin Okto gitu iya ngeyakinin Okto gitu makanya gua kayak beneran tau real kayak dalam hati gua pak Okto mau jadi pro player gitu sumpah sumpah gua gak mau gimana cara ngeyakinin orang tua pas mau fokus di dunia pro player jih sen nanya ke seno ini berarti pas udah di pas gua masuk di scene pro player ya berarti ini sekitar tahun 2018 tadi kan bentrok sama gua waktu itu sih ini kan apa namanya kayak udah mulai pro player itu kan dari 2018 akhir tuh itu dari sebelum masuk kuliah tuh udah fokus tuh sampe masuk-masuk kuliah tuh sebenernya gua kayak gak ngeyakinin sorry 17 akhir mungkin maksudnya? lu kuliah 18 kan? masa 18 akhir lu belum masuk? 17 akhir sorry sorry di otak lu gak sinkron? kayak gua sebenernya ngeyakinin gimana? gua kayak gua kayak nunjukin aja nih kayak gua di gamenya tuh masih apa namanya kayak gua bisa menghasilkan gitu loh bisa juara bisa ngasilin juga untungnya langsung dibuktikan di tahun-tahun itu untungnya cepet banget buktikan gak banyak pacot itu mah iya walaupun 2019 gacornya ya walaupun udah sering jalan waktu tuh kayak turamin-turamin terus kayak mungkin orang tua gua ngeliat oh ini ada potensi ini ada bakat ini menghasilkan menghasilkan lanjut martabak aman berarti oh gitu berarti dari prestasi meyakinkannya bukan ucapan oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari OPIIIII i-nya 3 pasti November nih agankah ke depannya akan bergabung dengan e-sport lagi atau tidak? ini ya atau tidak sih nah kira-kira kalo ada e-sport yang nawar lu iya atau tidak ya mau ikut lagi apa engga? masuk apa engga? kalo buat sekarang ya kalo buat sekarang mungkin nggak sih kenapa? karena gua emang sekarang mau fokus di kuliah dulu Oke Karena udah terlalu lama Tapi kalau nanti bisa aja Mungkin Dari hamba Allah nih Pinjam seratus Kenapa lo milih Cila Ini ke pacar ya Tadi karir Kenapa lo milih Cila sebagai pacar lo Karena kan usia lo beda jauh Emang beda jauh Dan LDR Ini masalah beda jauh dan LDR nih Emang beda jauh Enggak juga Cila nge-spil lo umurnya gak? Ya Cila umurnya Sebuah lebih tua dari gue Berapa dia? Sebuah dari Nunggi Ia 97 98 tapi muda Oh maksudnya dia duluan 98 lo 2001 Beda 3 tahun Lo SMP dia SMA Dia udah agit pak Gue kelas satunya Lo baru nge-warnet Dia udah kuliah Oh iya Iya semua kelas satu kan Kenapa? Kenapa tuh? Kenapanya gimana nih? Ya kenapa lo bisa? Milih Cila Oh Mungkin karena Gue kan kenal Cila ini dari Nimo juga kan? Waktu itu kan gue sering streaming Terus emang tiba-tiba deket Sokap nih gitu ya Siapnya nih Katanya Bukan dari viewer katanya comblang Oh iya dari viewer juga sebenernya Yang bener dong Yang bener yang mana Pembohong banget Kebetulan emang atur platformnya kan Di Nimo kan Di Nimo terus emang ada viewer comblang juga Berarti kakak siapa nih bener nih? Ini drill kakak siapa nih bro? Enggak gue gak kakak siapa sih Oh berarti Pertanyaan sebenernya gini sih Kenapa lo ngilih Cila Entah dia paling cantik Di antara cewek GTA lain Atau cewek Nimo lain Apa gimana sih? Nah coba Iya itu dia yang mempunyai alasan Gak mungkin kayak Kalau alasannya mungkin gue Gak ada mungkin harus Oh harus Alasannya karena Alasannya karena ini Gimana gue? Kayak waktu itu kan kita satu platform nih Nimo dia streamer juga Gue streamer juga Jadi pasti Dia tuh kayak Ngerti lah kita Sebagai profesi streamer nih Gimana nih Abas itu kan gue orangnya Kayak jarang megang hp juga nih Kayak kalau misalnya lagi main game Lagi streaming Gue jarang buat megang hp nih Oh iya Gue kayak males deh Yang pacarnya harus Cetan mulu apa gimana Kayak lagi main Lu harus kayak cetan mulu Harus laporan gitu Iya Dewasa aja Oh dia Dewasa only Berarti di awal-awal Sebenernya lu gak mandang Dia umur berapa atau apanya Tapi lebih ke personal Gak gue gak tau Sebenernya itu umur apa deh Gak tau gue Berarti gak peduli sama umur juga Berarti kan Iya Karena cocok aja Dengan karakter dia Karena cocok aja Mungkin sefrekuensi Saya rasa Sebagai temannya Bisa menjawab Dia Senanya butuh Perempuan yang dewasa Kenapa gak nyewa ibu Ibu yang siapa tau 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 Feeling ini kan Ruth Demon at night Ingat itu bro Oh iya Ngerti saya Bener Bener Udah itu aja jawabannya berarti ya Kalau saya bisa menjawab Dan ingin mempertanyakan Lebih ya pak Biasanya mau cengin Tapi ini katanya gak boleh ya Jangan Jangan Oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dari Bagas Raihan Nur Fahrezi Wah ini sih Kenapa tertarik dengan dunia streaming? Diracunin sih ini Diracunin Bagus nih nanya ini Kenapa bisa? Kenapa? Ada sebab atau apapun lah Tertarik berarti Awal-awal ya? Awal-awal gue itu Sebenernya streaming itu Karena Iseng aja sih Iseng Iseng Waktu itu kan gue streaming jaman Kayak awal Eh gue tau Lu streaming PB dulu tuh Emang udah streaming kan? Oh iya Sama Deepa yang kayak gitu kan? Iya kan Kayak gue tuh Awal streaming tuh kayak Emang Mau streaming doang iseng Iseng doang main Kayak awal main Kayak wih Main rame nih Iseng lah itu kan Awal-awal jaman TV Kita cuma dirumah doang Kerjaannya lagi Liburnya gak ngapa-ngapain Yaudah lah gue main gamenya Tampil streaming lah nih Coba-coba Ternyata seru Seru Komunikasi sama orang Walaupun gue Ngomongnya dikit Dulu pas streaming ya Oh tentu Sekarang aja Agak banyak aja Masih dikit Masih dikit sebenernya Dulu sih gak pernah ngomong Ya Terus Itu gitu doang Anjing Udah nunggu lama-lama Anjing Anjing Oke Awal-awal WNPB Seru lah tuh Gue kayak Dulu kan kayak banyak Turnamen online juga tuh Pas gue lagi sering streaming Kayak Turnamen Gue streamingin Wih banyak yang suka nih Nonton nih Terus kayak Bang apaan Streaming lagi bang Gue streaming terus Streaming terus Sampai Itu masih main PB tuh Sampai ada titik Gue bosan main PB Waktu itu Wah ini ketemu orang salah nih Ini Tapi waktu itu Sempet mabar sama kita dulu dong PB Itu awal bosannya main PB tuh Karena main yang ini Main sparring tuh yang rules itu loh Oh yang rules Yang rules 15 Yang rules 15 apa Itu kan mainnya kan serius banget ya Udah mulai bosan lah tuh Tiba-tiba Dipa nih Ngajakin Eh Jik mau War gak sama MCG nih Gue mincatu War tolol banget No rules Gue tanya Amas siapa itu War Ada udah sih ngemennya Yaudah gue ikut deh Gue ikut tuh main sama MCG nih Wih Ini orang bacot-bacot banget ngomong nih Gak ada batasan Gak ada batasan nih Kadang gue sampe Gue kayak dengerin Yang ngomong dong nih Gue ambil ketawa main Gue gak pake VSG waktu itu main ya Kayak gue ambil ketawa Tadi komen Tawa Kenapa lu bang Ini bacot nih Gue dengerin Pasti ada orang ya kan Pasti ada orang ya Mulai tuh Kenal Kenal sama Okto Kenal sama Nugi Apalagi waktu itu lagi ada Anak-anak BTR ya Ya Btr ya Dan lain Makin luas tuh Kenal sama anak-anak BTR Kenal Terus Udah kita war-war terus Bosen War juga Terus ada Ada viewer bilang Bang Gak mau cobain main GTA Kayak anak MCG GTA apaan nih Udah nih mulai Udah lacur disini Dapet Alure Alure Dapet alure dong Kita nyoba nih main nih Ini game apaan sih Gue gak ngerti Mainnya gimana sih Deket lah Sama si kawan Sama si kawan nih Sama si kawan nih Kur 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 Si kawan Makanya gue awal-awal main kompe Terus yang kayak gitu Karena si kawan ini Oh kebawah Berarti lu Keybloodnya tuh Udah si kawan ini ya Gue wala-wala main GTA tuh Kayak Dari awal gak ngerti Sampai lu main ngerti Sampai bakbius Sampai bakbius Itu bukan gue yang ngajarin mbak Itu gue sendiri Emang ngulik aja Biasalah itu Saya mengajarin positifnya aja Tapi kita pun sering ngulik Kalau memang itu masih ada Fitur Tugas developer dibayar buat apa Kayak mana Gitu loh Dinerp Dinerp Ninerp Yang penting jangan di band Jangan Kerewatan pak Berarti si kawan ini Mau buat Kawan ini Nyaman nih Oh gue buat nyaman lo Sen Gak juga sih Pakai gak Sen Nah ini terakhir banget Gi Wah kata-kata Ini hanya boleh dijawab oleh satu kata ya Satu kata untuk orang-orang terdekat Yang selalu mensupport Sen Satu kata ya sih Satu kata Satu kata Satu kata itu gimana sih Ya misalkan Nah Satu kata Satu kata Iya apapun itu Tengah orang yang selalu support gue ya Iya buat orang nih Satu kata buat orang yang selalu support lo Sen Gue Terima kasih Sen Sen Terima kasih pak ternyata Saya selalu menunggu Momen-momen ini pak Iya pak Momen-momen terakhir ini Betul sekali ya Itu dia Seno Muhammad Dengan segala ceritanya yang cukup Tidak membuat kita bosan ya Gue tadi kaget pak Udah sejam katanya Iya ngomong-ngomong Lama jam tadi ya Gue rasa bakal lebih bentar Daripada Bang Igo Itu sebenernya kalau kita lanjutin ke tahun 2022 Udah Udah Itu Dua part itu Dua part Mungkin kalau ada yang mau part 2 Part 2 bisa aja Komen di bawah kali ya Semoga nanti kapan-kapan Kita ngobrol lagi pas udah ada Ah Konten kreator Ah Aus ya Abis ngomong panjang ya Aus banget Ini membuka jalan kita ke konten kreator PB pak Ini Bisa jadi sih Gue jadi kepikiran kayak Benny Moza Kayak Magic Oleg Magic Oleg Terus TP Atau mungkin pro player-pro player lainnya Yang jual dunia Razen Bisa Rijeng 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 tolong Kur kur Ya Kalau rezekimah Amin Ada nemunya aja Doain aja Kawan-kawan Jangan lupa follow juga Social medianya Seno Ada Dari Youtube-nya juga Sering streaming tiap hari Tiap hari Sekarang lagi Tiap hari sih Lagi tiap hari Gue kira mau di cancel Ini ada instagramnya tadi Nah disini ada instagram gue juga Dan Nugi Youtube juga Tolong ya Dibantu Kalau Youtube disini ya Kayak biasa Ini jangan lupa Ridky Ini instagram Adnugraha dari MUN Ini harus sesuai nih Ter N U G E R gitu ya Sama Banyak Banyak Ritwesan sekarang Iya lah Gapapa Youtube juga Jangan lupa Kalau gue pengennya Sekarang di tangan gue Ada Youtube Nah ini Seno Sen mana Gue yang gampang-gampang Ayolah Youtube disini Instagram disini Boleh Gue umpan lu ke lu Set Gue ambil punya lu Set Nah Seno ada disini ya Terima kasih Jangan lupa di like Comment subscribe Kalian drop aja Komentar di bawah Siapa tau ada yang mau Diundang atau Menanggapi Apa yang kita bahas tadi Terima kasih banyak Saya Opto Nugi dan juga Seno Menurut diri Bye-bye Terima kasih bro Thank you Thank you bro